Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pak Abraham kalau membaca Alkitab itu Berkali-kali saya mengatakan Jangan tegar tengkok Jangan keras kepala Supaya pikiran kita dibuka Oleh Yesus Mengerti kitab suci Lukas 24 Ayat 45 Sembahlah Yesus pak Kalau pak Abraham meninggalkan teritunggal Tinggalkan teritunggal Sembahlah Yesus Maka Bapak akan mudah banget paham Alkitab Ingat pak ya Tinggalkan teritunggal Sembahlah Yesus Maka pikiran Bapak akan dibuka Mengerti kebenaran kitab suci Secara-secara sebenarnya intinya Dimana mudah sekali ini ya Lukas 16 ayat 19 sampai 31 Ada orang kaya Dan ada orang miskin Nah coba perhatikan Yang miskin disebut namanya Yang kaya gak disebut Yang miskin namanya Lazarus Orang kayanya kagak disebut Kan kebalikan sama di bumi Kalau di bumi ini Orang kaya disebut-sebut Apalagi pejabat lagi Kaya pejabat pemerintah Pejabat tinggi Disebut-sebut melulu Yang terhormat Bapak X Di lingkungan Lingkungan Anda tinggal juga Kalau orang kaya kan disebut-sebut terus Orang miskin jarang disebut Tapi ini kenapa Lazarus kok disebut Sementara orang kaya tidak disebut Langsung Pak Langsung mestinya pikiran kita itu Lingk Pak Ini kan urusan masuk surga Berarti harus lingk ke Wahyu 20 ayat 15 Atau Wahyu 21 ayat 27 Hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Itulah yang bisa masuk surga Jadi kenapa Yesus menyebut nama Lazarus Karena Lazarus namanya tertulis dalam kitab kehidupan Begitu Pak Cara memahami Alkitab Tidak perlu Mana yang ayat yang mengatakan Lazarus percaya Yesus Dengan disebutkan nama Lazarus Untuk konteks ini loh Pak ya Apple to Apple Equal to Equal Lazarus lawan Orang kaya Orang kayanya gak disebut Lazarus disebut Artinya Lazarus tertulis dalam kitab kehidupan Lalu hubungannya nanti ke Firdaus Jadi Bapak jangan kok Mana Pak Pendeta ayat yang mengatakan Lazarus itu percaya Yesus Lalu masuk Firdaus Itu pikiran mampet Pak Ya makanya berkali-kali saya katakan Buang Tritunggal Segera Tunduk kepada kebenaran Alkitabia Supaya apa? Pikiran Bapak ini dibuka Ya Lazarus ditulis Namanya orang miskin kok ditulis Sementara orang kaya malah kagak ketahuan siapa namanya Artinya Lazarus tertulis dalam kitab kehidupan Lalu baca ayat 22 Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat Kepangkuan Abraham Ini cukup Pak Yang membawa itu Bukan cuma satu malaikat Malaikat-malaikat Jadi mungkin ada beberapa Ya orang mati rohnya dibawa oleh malaikat-malaikat Bisa dua bisa tiga Kepangkuan Abraham Sudah cukup Pak Kata yang mengatakan Kepangkuan Abraham Artinya surga Firdaus Ya Sebab Matius 8 Ayat 11 Abraham, Isaac, Jakob Ada di surga Duduk makan bersama Ya Jadi cukup ayat ini Pak Tidak perlu Bapak Mana ayat Alkitab Yang mengatakan Pangkuan Abraham itu Firdaus Cara baca Alkitab itu Begitu Pak Kalau otak Bapak Mampet Tidak mungkin dibukakan Sehingga Pemahamannya seperti ini Wah Kalau orang miskin Malah masuk surga ya Ternyata Mendingan jadi orang miskin Daripada orang kaya Sengsara hidupmu Pak Tuhan menjadikan segala sesuatu Itu kita itu bisa kaya Berkat Tuhan lah yang jadikan kaya Susah payahmu tidak menambahinya Ya Atau lebih tepatnya Susah Allah tidak dengan susah payah Untuk menambahinya Ya Ya boleh juga sih Susah payahmu tidak menambahinya Artinya kekayaan itu Mutlak dari Allah Ya Pak ya Mendingan jadi orang kaya Pak Wah ini menyesatkan sekali Kalau pemahaman Anda Berarti Lasarus itu masuk surga Gara-gara dia miskin ya Pak pendeta ya Waduh Pak Pendetamu suruh baca Alkitab Pak Kasian ya Pak Berkali-kali kan Kami pendeta-dita-dita mengatakan Tinggalkan tritunggal Sembah Yesus Biar pikiranmu dibuka Kebenaran Alkitab Kalau tetap ngotot Tetap tritunggal Mampet pikiranmu Yang ada tegar tengkuk keras kepala Pak sudah clear Pak ya Penjelasan saya ya Padat singkat dan clear ya Jadi Lasarus Otomatis disebut namanya Berarti namanya tertantum Di dalam kitab kehidupan begitu Pak Cara baca Alkitab itu begitu Sebab urusan masuk surga Satu-satunya syarat urusan masuk surga adalah Nama kita tertulis Di dalam kitab kehidupan Wahyu 20 ayat 15 Dan Wahyu 21 ayat 27 Karena Lasarus ini tertulis Maka dia dijemput oleh Malaikat-malaikat Ke Firdos Ke pangkuan Abraham Apakah pangkuan Abraham itu Firdos? Ternyata Matius 8 ayat 11 Mengatakan Abraham Ishak Yaakub Nanti duduk di surga Kalau nanti itu di surga Pasti sekarang di Firdos Itu kan hukumnya begitu Karena Lukas 23 Ayat 43 Hari ini juga Kepada penjahat itu Kita ke Firdos Ya jadi ayat Alkitab itu Leng Pak Ya loh Jangan Jangan seperti Tegar tengkok Teritunggal Kas banget Mana yang ayat Alkitab Menunjukkan bahwa Lasarus itu Percaya Yesus Itu kan pikirannya Mampet Teritunggal Pak Beda banget ya Pak Beda banget Ya Kalau memahami Alkitab Dengan benar Dengan hikmat Allah Itu linknya banyak Pak Tetapi kalau orang Orang yang mampet pikirannya Akan selalu ngomong Mana ayat Alkitab Yang mengatakan bahwa Harus begini Itu kan bisa-bisanya Anda saja Harus ada dong Ayat Alkitab Yang mengatakan Lasarus Percaya Yesus Mampet pikirannya Kayak gitu Ya Sudah clear Pak ya Tobat Pak Tinggalkan Teritunggal Sekarang juga Demi kemurahan Allah Kalau Anda mati hari ini Dijamin Dijemput setan Dibawa ke Alam Maut Lawannya dari Lasarus Kalau Lasarus kan Dijemput malaikat-malaikat Keverdos Anda kalau menolak ini Pak Namamu tidak tertulis Dalam kitab Dijamin Dijemput setan Dibawa ke Alam Maut Pendetamu duluan Pak Ditaruh lebih dalam lagi Yang namanya Kerajaan Maut Iblis Alahi Laknak Tobat sekarang Tinggalkan Teritunggal Sembah Yesus Allah yang benar Bapak itu kiasannya Baptis dengan benar Pak Saya baptis Bapak ya Bapak di Kota Manam Bekasi Pak Udah datang Pak Boleh ke Bogor Boleh Kapan ya Hubungi kami ya Saya baptis Bapak Dengan baptis yang benar Namamu tertulis Dalam kitab kehidupan Itu baru jaminan Pak Baptis Percik Kagak sah Baptis anak Tidak sah Baptis ulang Jangan mau disesarkan oleh Pendeta-pendeta Yang tegar tengkuk Mampet pikirannya Pak Wah pendeta ini kok Gini amat ya Ya begitu Pak Kebenaran Alkitab Pak Yuk ikut terlibat Pak Dalam penuean besar-besaran Di Indonesia Pak Bapak ikut terlibat Ikut sekolah tinggi Alkitab Baptis dulu juga boleh ya Setelah itu nanti Bapak akan Mengerti dengan Di atas rata-rata Kebenaran Alkitab Segala puji hormat syukur Kami naikkan kepadamu Yesus Allah yang benar Engkau memetrakan kebenaran ini Bahwa memahami Alkitab Mutlak harus menyembah Yesus sebagai Allah yang benar Maka sesuai dengan janjimu Pasti digenapi Lukas 24 Ayat 45 Maka Yesus Selah yang membuka Pikiran kita Mengerti kitab suci Engkau memetrakan kebenaran ini Dan Yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab Ayo silahkan Yang mau ikut Baptis Ayo silahkan ya Segera sekarang Putuskan Daripada mati Dijemput setan Dibawa ke alam maut Ini kebenaran Ayat Alkitab Engkau main-main ya Puluhan tahun jadi Kristen Mati Dijemput setan Dibawa ke alam maut Percuma kamu jadi Kristen Tobat sekarang Tinggalkan teritunggal Sembah Yesus Allah yang benar Kembali ke Alkitab Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Haleluya Amin